Ternyata, salah satu penyebab kecelakaan adalah karena pengendara sepeda motor dan pengendara mobil tidak dapat melihat kendaraan lain di sekitarnya, atau yang biasa disebut dengan blind spot. Penasaran kan apa itu blind spot? Ini salah satu contoh sederhananya. Saya, nama saya bukan blind spot, tapi nama saya Belinda Saputri. Hah, bukan, tapi yang di belakang itu. Seperti inilah ilustrasi dari blind spot. Ini adalah area yang tidak bisa terlihat, karena keterbatasan kemampuan cermin merefleksikan lingkungan sekitar. Area blind spot ini adalah area yang tidak bisa dilihat oleh pengemudi. Biasanya area ini ada di belakang pintu depan dan melebar ke arah kanan dan kiri belakang. Seperti pengendara sepeda motor ini, dari spion dia tidak terlihat dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Eh, sudah. Untuk mengantisipasi blind spot, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Satu, cari posisi duduk yang nyaman. Dua, atur sudut spion kanan dan kiri dengan rumus 30-70. 30% kaca spion memperlihatkan badan mobil dan 70% ke arah samping. Tiga, untuk spion tengah, pastikan dapat melihat lurus ke arah kaca belakang dan tidak terhalang barang atau objek lain. Jangan lupa berdoa ya! Saat berkendara, sesekali arahkan pandangan ke samping untuk mengurangi resiko blind spot. Terutama saat akan melakukan manuver. Dan manfaatkan teknologi Honda Lane Watch. Fitur ini akan menyala otomatis saat menyalakan sen kiri atau dengan menekan tombol lane watch di ujung tuas sen. Nah, ini beberapa hal yang perlu pengendara sepeda motor perhatikan. Pertama, gunakan spion standar. Dan kedua sisi terpasang. Kedua, posisikan spion menghadap sisi luar dengan seperempat bagian memperlihatkan area bau pengendara. Eits, jangan arahkan ke muka untuk ngaca. Tiga, saat berkendara, usahakan menghindari area blind spot mobil. Jika sudah terlanjur masuk ke area blind spot, segera keluar dengan mengurangi kecepatan atau memberikan klakson pendek untuk menginformasikan posisi kita. Ingat, semakin besar kendaraan, maka semakin besar dan banyak area blind spot-nya. Kecelakaan karena... Loh, kok saya? Bukan, maksud saya blind spot bisa kita cegah. Mari kita tingkatkan kuas padaan dan selalu hati-hati di jalan. Karena keselamatan, tanggung jawab kita bersama. Selalu cari aman saat berkendara. Terima kasih telah menonton!